Intro Akibat curang hujan yang tinggi terjadi di wilayah Aceh Tenggara pada selasa malam 1 November 2022 hingga mengakibatkan 5 desa di wilayah Kecamatan Darul Hasanah mengalami banjir bandang. Banjir yang menerjang wilayah Kecamatan Darul Hasanah tersebut membawa material lumpur, pasir dan kayu sehingga mengakibatkan dampak kerusakan yang cukup signifikan. Bencana ini menggugah berbagai pihak untuk turut membantu meringankan beban para korban termasuk sepakat segenap keluarga Kecamatan Darul Hasanah berupa beras sebanyak 1 ton 25 kg dan air kemasan pada hari Minggu 6 November 2022. Bantuan banjir bandang langsung diserahkan oleh Dewan Penasehat SKKAT. Haji Kruas didampingi Dewan Pembina Haji Ali Basrah diwakili oleh Bobby Asmirja serta para pengurus SKKAT Medan dan langsung diterima oleh Camat Darul Hasanah Hayadun di Posko Bencana Desa Rambung Terdah Kecamatan Darul Hasanah. Kepi Al Mirja mengatakan ini merupakan bentuk kepedulian keluarga besar SKKAT Medan kepada masyarakat yang terkena musibah. Bantuan ini sebagai upaya meringankan beban masyarakat dan mempercepat pemulihan paska becana ungkapnya. Angkuman SKKAT untuk mengumpulkan dana yang jangan dilihat seberapa wisatanya tapi dilihat seberapa ikhlas kita hadir kemari jauh-jauh dari Medan untuk sama-sama meringankan beban yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang ada di Kekamatan ini. Lalu sebanyak 200-205 karung kemudian ada air mineral sebanyak 20 kotak. Harapan kita ialah para korban yang terkena dampak kami mohon untuk tetap kuat, tetap sabar dan untuk tidak lupa berdoa kepada Allah SWT agar apa yang terjadi di sini segera bisa terselesaikan, segera bisa pulih kembali. Setara itu, Camat Darul Hasanah Hayadun mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar SKKAT. Mudah-mudahan bantuan ini bisa mengurangi beban masyarakat korban banjir bandang ungkapnya. Mudah-mudahan ribuan terima kasih yang tidak terhingga atas bantuan yang disampaikan dan disalurkan kepada kami. Mudah-mudahan atas bantuan ini bisa mengurangi beban terhadap warga masyarakat kami yang terkena masyarakat pada saat sekarang. Semoga nanti akan dihitung oleh Allah SWT menjadi ladang kebadah di hari kelahan. Usai memberikan bantuan rombongan SKKAT Medan menyempatkan untuk langsung berdoa dipimpin oleh Al-Ustaz Samsul Bahri meminta kepada Allah SWT semoga korban banjir bandang sabar menghadapi masyarakat ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.